Selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan kontrak baru ratusan honorer itu bakal diperpanjang meskipun mereka itu telah lulus menjadi P3K 2023. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa pada akhir 2023 yang lalu pemerintah telah melakukan seleksi pengangkatan honorer menjadi P3K. Dari seleksi tersebut didapatkan mayoritas tenaga honorer khususnya honorer tenaga tenis, guru, dan kesehatan itu telah diangkat menjadi P3K. Yang berkaitan dengan hal itu, pada tahun 2024 ini sebenarnya pemerintah daerah kembali melakukan pemetaan terkait dengan himbauan, verifikasi, dan validasi dari badan kepegawaian negara atas status dan jumlah tenaga honorer yang ada di instansi masing-masing. Terkait dengan itu, ternyata salah satu di daerah, dan ini mungkin bisa jadi acuan dari daerah lain, yaitu pemerintah Kabupaten Mukomu Kebongkulu yang telah memperpanjang kontrak 685 tenaga guru dan non-kependidikan honorer atau pegawai daerah dengan perjanjian kerja tingkat ST dan SMP selama 6 bulan sampai dengan Juni tahun 2024. Jadi, perpanjangan kontrak itu hanya dilakukan selama 6 bulan hingga dengan bulan Juni 2024. Dari 665 tenaga honorer tersebut, sebanyak 476 tenaga honorer sekolah tingkat ST dan sebanyak 209 tenaga honorer sekolah tingkat SMP, Dinas Pendidikan dan Peludayan Kabupaten Mukomu Kebongkulu menargetkan bahwa pembagian SK perpanjangan kontrak 685 tenaga honorer itu selesai sebelum Ramadan tahun ini. Dalam pekan ini selesai, pihaknya menyatakan akan bergerak ke sekolah untuk menuntaskan pembagian SK honorer. Ramon mengatakan bahwa pembagian SK ratusan tenaga honorer tersebut dilakukan perwilayah yang membagikan petugas dari dinas keliling ke sekolah-sekolah terhadap tenaga honorer yang belum menerima SK, karena tidak berada di lokasi pembagian, maka yang bersangkutan mengambil sendiri SK di dinas. Rekan-rekan sekalian, dari perpanjangan ini tentu bisa menjadi acuan kepada daerah lain, ternyata memang tahun ini pemerintah daerah masih diberikan kewenangan untuk memperpanjang SK kontrak dari para tenaga honorer, sampai dengan pengangkatan atau sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, itu maksimal bulan Desember tahun 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K juga mendapatkan perpanjangan kontrak dari pemerintah daerah muko-muko, ternyata tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K tetap diberikan SK perpanjangan kontrak, sampai dengan terbit SK penetapan P3K yang baru. Demikian rakan-rakan info kali ini terkait dengan masa kontrak tenaga honorer yang bisa diperpanjang. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Apakah ada pertanyaan atau seperti apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.